musik dan ada juga nih salah satu pembulu tangkis terbaik di indonesia cantik juga, siapa lagi kalau bukan anda Tania halo mantap nih ya akhirnya Tania dari tadi udah gak sabar mana gue? tangannya udah gini-gini aku udah gak sabar gitu ya ini Tania oke nah sekarang Jevi udah bener-bener kameramen karena khasnya ada tiga nanti bantu beresin kabel juga gini kamu mau ada sultan oke sultan oh jadi gua sih? jidawaktu sekarang kameramannya sultan gak nih apa sih jidawaktu emang low budget banget ya gak ada tripodnya atau gimana gitu coy kenilang yaudah sekarang kita temanya beda banget karena di depan kita udah ada atlet tangan lu ngalangin sepudin tapi ngerainan ini gak sih? GS jadi kameramen mantan GS jadi kameramen mantan GS jadi kameramen mantan GS jadi kameramen mumpung sekarang kita ada eh isi lagu dulu dong kuyang oh ya kuyang tau gak kuyang kepanyakan apa? ku sayang si... ketawa dong di belajar masing tuh kuyang tuh hantu tau ya emang emang dia persiapan jadi kuyang polos banget polos banget karena bintang tamunya kan Tania yes bintang tamunya Tania mumpung pas banget nih kita ini jarang banget kedatangan guest star atlet karena keliatan dari badan kita ini sungguh tidak fit jauh dari kata sehat ya gak ikutan gak ikutan oh dia pelari pelari dia kenyataan oke nah keliatan dari badan kita ini kurang fit ya sekarang kita akan nanya-nanya kepada para atlet nanyanya adalah tentang dunia percintaan cinta mulu kenapa sih? karena kita bing yaudah kita gak bahas percintaan tapi kita akan membahas tentang kasih sayang iya udah punya pacar belum? kait tentang lelaki lelaki ini dia tapi 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 ini jujur loh gua waktu liat wadso bia udah ada cincinnya men tunangan bro gila pertanyaannya langsung langsung ke the point ini cuma disini doang disini doang iya disini sama pengumpatan disini tunangan berarti ya? iya 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 brenda iya 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 brenda leci gimana leci iya 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 dan sekarang nih pas banget sekarang udah ada atlet udah ada yang dilamar juga udah tunangan juga nih berat nih pertanyaannya pertama kali beratnya Nah, mungkin aja penonton Zev ini ada yang pengen tunangan atau pengen niat kejenjang lebih serius Nah, jadi kan siapa tau yang nonton ini pengen niat tunangan atau serius Jadi bisa tau ilmunya dari Tania Nah, ilmunya dari Tania gitu ya Tapi Tan, gue pengen nanya dulu Nitan Terima kasih Tan Enak banget ya Youtube lu, tapi gue yang mancing pertanyaannya dulu Nah Tan, tapi gue mau nanya Nitan Gimana sih akhirnya Nah, gimana sih akhirnya lu memutuskan untuk siap nih tunangan sama cowo lu Gimana nih pada akhirnya lu memutuskan bahwa yaudah gue siap nih buat itu Karena itu kan jenjang serius ya Zev ya Iya dong Susah banget Ya itu kan udah siap mental sendiri juga kan Oh udah siap mental sendiri Iya udah mental sendiri Terus gue juga apa Udah kebelan Bukan, gak, gak kebelan juga Enggak, gak, gak Enggak, gue juga udah komit Gue udah serius, udah komit Terus juga Ya ngapain daripada dosa kan Oh iya bener banget Lah emang Tania udah sah? Iya kan bentar lagi Pengen dulu gue udah siapin lagi Kan nikah Oh iya bener 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 Pokoknya udah satu jenjang lebih serius ini Sebelum serius pernikahan gitu ya Oke, tapi gue mau nanya pada saat itu Dia ngajakin nikahnya kayak gimana Kalau misalkan gue, gue tuh pengen banget ngajakin nikah cewek gue adalah Misalkan kayak yang di mobil atau tempat romantik Mobil lo romantis ya? Mobil lo wajit amat sih Ya itu juga kalau gue ada mobil Wajit di tempat romantik Kabel luar biasa ini ya, nyiapin Tukang kamu kok diem aja? Oh iya, tukang kabel lah apa? Gak, 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 gak Gimik, gimik yang gak bisa gue terima Kita di kursi sialan Daripada tukang kabel bingung Nanya ke tukang leci Berat 20 ribu nih Berat 20 ribu ini ya Oke, pada saat itu dia ngelamar kamu kayak gimana sih? Di tempat romantis gitu gak sih? Wah, bisa aja Cuma gini ngomongnya dong Ngomong gimana? Ini kan dia di Swiss Di Swiss Oh, LN Di Swiss Internasional guys Luar biasa Ini orang Indo Loka, loka, loka Oh, go internasional berarti Terus, terus, terus Terus, lagi balik ke Indor Terus, ini mau dikemarin hubungan Yaudah, nikah aja lah Yaudah, udah Hah, seriusan? Dikitin dong? Waduh Ya Tuhan Oke, oke Dapet situ kamu udah ready juga gitu ya Yaudah, yaudah Kita gak pacaran Hah? Gak pacaran langsung Kok gak pacaran? Wow Tapi udah tau, kenal dari kecil Oh, jadi udah kenal dari kecil Udah deket Yaudah lah, kita nikah tinggal aja Yaudah, nikah, nikah Dia bisa gitu ya Namanya juga cinta-cinta itu misteri mas Iya kan, gak tau ya Jodoh-jodoh Emang jodoh berarti itu tuh tandanya Tuh Zevi Dia aja gak pacaran aja bisa nikah lho Ya lu juga tuh, kenapa? Gak pacaran-pacaran? Iya Masa, ya Iya, iya Itu dia masih rada takut ya Nah, kok Zevi? Zevi mah, ada yang mau aja udah Gak dijawab Zevi mah, ada yang mau aja udah puji syukur ya Hehehe Sujud sih mah Udah sujud sembah Oke Karena sebentar Boleh, boleh, boleh Santai saja Boleh Karena sebentar lagi kita akan naik lagi gitu ya Nanti kita bakal nanya-nanya lagi seputar tentang percintaan Dan akan lebih deep Lebih deep lagi Tentang percintaan Yang pastinya tidak akan berbau leci Jangan nanya-nanya cinta Sedih banget sih, sedih banget sih Jodoh akan berbau leci Kalo gitu, tetep stay tune terus ya Zevi ya Di Jodoh Waktu Jodoh Waktu Yoi Udah, udah gak perlu bahas atlet-atletan lagi ya Oh iya bener-bener Bentar, sayang kan aku masukin lagu Oh kamu masukin lagu dong Alright Request aku Kembali lagi ke Jedau Waktu Pasti ini adalah salah satu segmen di Youtube, Zevi Yang paling keren karena pertanyaannya dari Antony semua Oke Tapi gue yang modalin semua Iya bener-bener Oke, sekarang kita masih ada cewek-cati kesini Ada siapa? Tania Ada Taniana Nah Apa sih? Hahaha Gini banget ya Nah itu nah Sambil mikir, sambil mikir Sambil mikir pertanyaan berikutnya Nah Tadi kan kita udah nanya tentang awal mula Kenapa dia ini akhirnya memutuskan untuk kejenjang lebih serius Nah Nanya juga waktu itu dilamarnya bagaimana Nah ternyata dilamarnya itu cuma Kita nikah yuk, ayo udah Diajak begitu saja Hidup itu simpel Hidup itu simpel Tapi gue pengen nanya kepada Tania Seorang atlet Masa sih tidak ada keinginan dalam percintaannya Aduh dia masih dimensoroknya juga Kepala banget Hahaha Iya, bridgingnya masuk ya Bridgingnya masuk ya Oke Tania Apa? Pengen nanya nih Ini keliatan jelas ya Tania ya Jelas Masa Gak usah nalagi Tadi kan gak kesave katanya gundul Yaudah gak usah pake nalagi Kan nanti berpikir kan Iya bener-bener Nah Sekarang balik lagi ke jeda waktu Karena kita ada jeda waktu siaran Kita cuma memanfaatkan waktu dan peluang Untuk mengorek-ngorek Kira-kira bagaimana kak gester kita kali ini Karena kak gester kita kali ini kan atlet badminton Jadi kita akan mempertanyakan tentang percintaan Bener banget Ntar kan gua udah nanya Hahaha Bridgingnya bagus banget si anaknya nih ya Dan tadi kan kita udah nanya gitu ya Awal mula dia ini dilamar segala macem ya Ternyata lewat kata-kata simple Mereka dia hayu-hayu aja ternyata Oke Sekarang saya akan bertanya lagi kepada dia Lebih tepatnya ada pertanyaan yang mengulang Karena ini Diganggu mulu Oh iya bener ya Dan sekarang gua bakal nanya dulu Ke siapa namanya tadi bintang tamunya Tania Tania gitu ya Sekarang gua pake nanya ke Tania Tania Yang lagi Oke Tania Pengen nanya dong Ya udah kayak mama dedo ya Tan nanya mah Kalo kamu sendiri nih Kan namanya juga seorang wanita gitu Brenda juga kan seorang wanita katanya Ya Apa di bawah-bawah nih Ketinggian-ketinggian bos Brenda juga kan seorang wanita Katanya wanita itu punya keinginannya masing-masing Bambu dia percintaan Atau hayalannya sendiri Ya Kalo kamu sendiri sebenernya pengen ke gimana sih Kalo misal kenikahan Atau amaran tuh pengen ke gimana Tadi jokes gua ga kepake dong ya Kalo nikah pengennya aku ala vintage gitu Ala vintage Garden gitu Udah ngomong sama Udah Udah Tapi kalo di lamar Kalo pengennya kayak gimana sih Dulu pengennya Iya pengennya yang beda Dari yang lain Jadi kayak kita ga ... Kayan sakah-sangka gitu loh Surprises gitu deh pokoknya Oh oke oke Dengerin Tapi yang kemarin termasuk suppress ga Kan temen-temen dia nanya dong Kaget lah itu Apa? Kaget itu juga Oh iya Nikah gitu Hah serius Surprises kan? Tidak terduga lo, salah satu bentuk tidak terduga Cuma memang mengagetkan aja tempatnya ya Lu kalo gitu ke cewek aja lu dipukul ya Iya bener, makanya ya Nikah, nikah, nikah Mau kemana, mau nikah? Mau kemana? Nyari, nyari yang mau Oh nyari yang mau, sedih banget ya Oke kalo begitu, sorry ya? Iya ya Gue pengen, berarti termasuk kemarin itu Ya termasuk kemarin itu, ya salah satu surprise juga dong Karena kan ditanya lalu seperti itu Nah, tapi gue pengen nanya Kalo misalkan, seorang atlet, atlet kan badan fit? Iya Semuanya tuh badan fit, apalagi lincah segala macam Harus kuat, harus kuat, kencah yang mau pegang pertanyaan Mau gue yang pegang nih? Oh boleh Kemarin aku pegang sendiri Parah gak? Emang Youtube ke tengah luar nih emangnya Jadi di Youtube gue tuh emang diajarkan untuk mandiri sih sebenernya Bukan mandiri, lebih ke memanfaatkan yang ada aja di sekitar gitu ya Ya kadang kan pertanyaan, bahasan mereka juga yang nyari ya Gastar sendiri yang nyari Se gastar sendiri yang nyari Pernah kayak gitu Waktu jamannya gangga gitu kan? Oh iya bener, gangganya sendiri yang nanya ya bener Gak, apa gak? Toppingnya gak? Alright, kalo gitu gue tadi udah nemu Tapi lupa, entar gue gimikir Oke, gue udah nemu nih tanya Kalo misalnya kamu kan atlet, badan fit Apakah kamu juga punya stereotek sendiri dalam artian Apakah gue nih harus nemu cowok yang badannya fit juga? Atau misalnya gue nih harus nemu cowok yang berbau dengan olahraga juga? Atau gimana? Enggak sih Cuman selalu dapet yang berbau olahraga Karena kayak siklusnya tuh disitu-situ aja tau gak sih? Oh iya Walaupun gak atlet Tapi bekas atlet gitu loh Kalo untuk sekarang, calon suami kamu sih? Ya calon suami gumpangnya sekarang, maaf Ya kan udah tunangan Udah cincin Berat banget bahasanya berat banget Udah unikah Kalo calon suami kamu sekarang nih gimana? Apakah dia di Swiss? Apakah dia juga mantan atlet atau gimana? Iya, mantan atlet Pernah di pelantis juga Ah, badminton juga sama? Iya, badminton Tapi pemain single Oh, pemain single? Oke, iyalah kan udah ketemu kamu jadi kawan Hai Bisa masuk-masuk ya anaknya ya Luar biasa Jadi dia dari dulu pemain single Pemain single Indonesia Oke, sekarang dia di Swiss ngapain? Oh kerja Kerja sambil main liga Jadi kerjanya ini sih, ngelatih Lobet tuh dia Wah, Lobet Tapi gak mati Lanjut aja Apa? Jadi dia tuh ngelatih Sambil main liga, tanding Jadi liganya itu seminggu Season, kayak seasonnya summer Apa gitu Kayak seminggu tuh sekali gitu loh Oke, berarti Sampil sekarang juga masih main juga Si ngatih si lagi private hari ini Wah, mana Keren, keren Keren Namanya juga atlet O.T.W. nyusul O.T.W. nyusul O.T.W. nyusul O.T.W. nyusul O.T.W. nyusul O.T.W. nyusul Kalau di Swiss Mungkin kontraknya Malu banget ya 10 tahun Kalau bisa diperkirakan Ya, tetep balik Hindosya Tetep balik Hindosya Tetep balik Hindosya O.T.W. nyusul Oke, tapi kalau kamu sendiri Dalam hati Kalau kamu dapat tawaran Dari negara-negara Eh, lu mau gak misalnya Jadi pemain Untuk negara sini Tapi lu jadi warga negara gue Lu mau gak? Misalkan Jepang Beran dibayar berapa lo? Waaaah Tapi kalau berani bayar mahal Berarti kamu mau? Ya, 50-50 sih Sebenarnya gak bisa jauh sama Indo Gimana dong? Berarti kamu udah hakim Udah sama Indo Ya, Indonesian food banget O.T.W. Kalau anaknya Anaknya kuliner banget Makan lah Oke, berarti Lebih suka banget Indonesia Iya Kalau misalnya kamu sampai Dapet kontrak 1 miliar Di Jepang, men Satu miliar Satu minggu Satu minggu Satu minggu Mau dong Mau? Jadi pemain Jepang Apa? Tapi harus jadi pemain Jepang Harus jadi pemain Jepang Selamanya gitu dong? Selamanya Selamanya gitu Gila Tapi gini Sebulan Misalkan kita lihat sih Sebulan satu miliar Di Jepang Tapi lu jadi pemain Jepang Sebulan doang kan? Engga Kalau misalnya tergantung Jepangnya pengen gimana Misalkan Bulan kedua jadi dua miliar Mungkin perbulan kan? Bisa aja gue Gua terima Abis itu gue Alasan Alasan Dikerah apa? Aku udah capek Gua udah tua Alasan Gua udah capek Udah tua Mengek Balikin dong Izin sakit Yang penting kan duit Cair Tapi bro Ceritain Lu pilih mana? Pilih Lu tetap stay di Indonesia Atau lu tetap di Jepang Dengan pasal seperti itu Tapi lu Tapi lu harus Engga Gua balikin lu aja Cari bisnis Gua berbisnis aja disini Luar biasa Berarti ini adalah Jawaban yang aman Karena masih di platnas Hahahaha Hahahaha Mati gua Hahahaha Jangan bully gua Gereks Tapi kalo gua liat Tapi gua bisa liat dari mata Gestar Kalo gua liat dari matanya Keliatan dia emang bener-bener jujur Di bawah dia tuh emang cinta Indonesia Sebenernya Keren banget Tapi gua pengen nanya nih Ya kan Gua tuh suka Kadang suka penasaran gitu loh Sama Apa Dunia atlet Karena jujur orang tua gua sama keluarga gua tuh suka banget Miring Nanti lu ngedit bagimane Begini dong Kan manual Oh iya manual Nah gua tuh penasaran gitu Kalo di atlet Sebagai atlet Masukin lagunya apa? Ini mau naik kapan? Sekarang aja Oh iya 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 Karena kita mau naik Karena ini sudah waktu di tengah-tengah siaran Jadi kita naik dulu Time is money ya bro Sip